Pemirsa untuk kedua kalinya, Kementerian Perhubungan kembali menunda kenaik ojek online yang rencananya akan diberlakukan secara efektif di seluruh Indonesia pada hari Senin 29 Agustus 2022. Penundaan tersebut dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi yang bersembang, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat. Tarif baru ojek online yang rencananya akan diberlakukan secara efektif di seluruh Indonesia pada Senin 29 Agustus 2022, batal dilakukan. Melalui sambungan virtual pada Senin siang, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut penundaan penyesuaian tarif baru yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 Garis Miring 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, dilakukan setelah melihat situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, terut menjadi faktor Kementerian Perhubungan untuk kedua kalinya menunda kenaikan tarif ojol. Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk menunda pemberlakuan penyesuaian tarif baru ojek online atau ojol yang dituangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penundaan ini kami lakukan setelah melihat situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini ya. Kita tahu banyak terjadi kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat dan hal-hal lain yang membuat kami perlu mempertimbangkan kembali penerapan dari ketentuan ini. Selain itu kami juga mendapatkan banyak sekali masukan dari para pemerhati transportasi online maupun juga dari para akademisi, juga dari yayasan lembaga konsumen, dan yang lain-lain, pemangku kepentingan yang lain. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan para asosiasi pengemudi, juga dengan para aplikator atau penyedia jasa, di mana banyak sekali masukan yang memang membuat kami memutuskan untuk melakukan penundaan ini. Sampai kapan ketentuan ini akan ditunda? Tentu akan sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang berkembang, dan di saat yang sama kami juga tengah melakukan kajian kembali terhadap ketentuan ini. Tentunya kami berharap adalah hasil yang terbaik, nanti hasilnya adalah hasil yang terbaik, di mana nanti adanya penyesuaian tarif baru ojol ini tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna jasa, tapi di sisi lain juga tetap bisa memberikan dampak yang optimal, dampak positif yang optimal bagi para pengemudi maupun juga kepada aplikator. Sementara itu penundaan kenaikan tarif ojol mendapat pro dan kontra di kalangan ojek online. Salah seorang pengendara ojol mengeluhkan adanya penundaan kenaikan tarif ojek online yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Dirinya menganggap Gnob tak memberikan solusi kepada para pengendara ojek online. Memang benar disini kami juga sebagai ojol juga mendapatkan informasi bahwa akan ada kenaikan tarif. Cuman sampai dengan saat ini tarif tersebut masih belum terrealisasi kepada kami. Jadi tanggapan dari kami ini sepertinya dari Kementerian Perhubungan juga tidak ada solusi seperti itu. Jadi tarifnya masih tetap sih, malahan untuk tarif sih cenderung lebih turun daripada yang sebelumnya seperti itu. Apalagi kalau untuk jarak jauh, jarak yang jarak tepuk jauh, itu pun tarifnya juga tidak sepadan seperti itu. Di sisi lain, pengendara ojek online lainnya mengaku tak mempersalahkan terkait penundaan penyesuaian tarif tersebut. Ia justru khawatir jika tarif ojol naik akan membuat para penumpang sepi dan berpindah menggunakan moda transportasi lain. Kalau saya pribadi sih nggak masalah ya tarif ojol. Kalau kita lebih menekankan masalah kondisinya, masalah potongan itu yang 20% nggak bisa dikurangin lah. Kalau naik, takutnya penumpang kekurang, ardo, ya kan dimahal tuh. Jadi susah lagi kita nyari penumpang. Akhirnya penumpang beralih ke mode transportasi yang lain kalau tarif naik. Seperti diketahui, keputusan kenaikan tarif ojol tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Berdasarkan aturan tersebut, Kemenhub melakukan evaluasi terhadap biaya jasa minimal dengan kenaikan di kisaran 30% atau sekitar 2 hingga 5.000 rupiah berdasarkan tiga zona ASI. Dari Jakarta, Isan Rian Syah, Nusantara TV melaporkan.